Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chessanol. Kali ini saya ingin membagikan sebuah partai pada pembukaan AMC Chess Yusirapet tanggal 29 Agustus 2021 tadi malam. Yap, setelah Carlson kemarin dikalahkan oleh Ali Reza, sekarang Carlson berhadapan dengan Daniel Narudetsky. Yang di partai ini Carlson memulai dengan E4, dibalas Narudetsky dengan C6, karukan defense. D4, D5, tantang pion. Carlson memilih E5, C5, pion kali C5, E6, membuka ancaman gajah untuk pion. Tapi Carlson menteri G4, ancam pion G7. Membuat Narudetsky mengurungkan niatnya dan memilih kuda D7, ancam pion dua kali. Kuda F3, membiarkan pionnya dimakan. Tempo ini dimanfaatkan Carlson melangkahkan gajahnya ke E2, membuka ruang rukade. Kuda E7, kuda F5, tambahan kaper pion G7, agar gajah F8 bisa bebas. Putih C4, pion kali C4, benteng D1, ster, gajah menutup. Carlson gajah kali C4, menteri B6. Kuda C3, gajah E7, persiapan rukade. Kuda D4, tantang kuda F5, untuk melengahkan kuda dari penjagaan pion. Namun hitam terlebih dulu pion H5, usir menteri. Setelah menteri menjauh ke E2, baru Narudetsky kuda makan kuda. Benteng makan. Tekan gajah. Gajah menghindar ke C6, gajah E3. Pion A5, benteng D1, memperkuat penguasaan lajur D. Hitam rukade. Melihat ini Carlson menteri kali H5. Menteri kali B2, ancam kuda. Putih membiarkannya dengan benteng G4. Tekan lajur Raja, yang jika disini menteri makan kuda gratis putih. Maka gajah H6, ancam pion G7 dua kali, G6. Benteng makan, skak. Pion makan. Menteri makan pion, skak. Raja H8, menteri G7. Skak mat. Itulah kenapa disini hitam tidak mengambil kuda gratis tersebut. Yap, penting bagi hitam disini melangkahkan menterinya ke C2. Untuk mengawasi keamanan sekitar Raja. Akan tetapi di posisi ini, hitam lebih memilih pion G6. Ster. Yang ancaman ini tidak berfungsi karena terpin benteng. Dan Carlson gajah H6. Ancam benteng hitam. Gajah R8. Sofort dua pion F dan G. Lalu Carlson membuat langkah beraninya dengan kuda D5. Ancam gajah. Yang apabila gajah hitam menjauh, maka gajah putih makan benteng. Kalau Raja makan gajah, tentu skak mat. Karena itu disini Naroditski memilih pion makan kuda. Gajah makan, mempin pion F7. Raja H7. Menjauhi pin dua perwira putih. Yang menjadikan menteri terancam. Menteri mundur ke H3. Nah, belum terlambat bagi hitam disini melangkahkan menterinya ke C2. Ancam benteng putih dan membuat langkah bertahan. Namun di situasi ini hitam lebih memilih benteng harapan. Dan Carlson. Gajah F8. Buka skak. Raja harus ke G8. Lalu disusul benteng kali G6. Skak. Memanpatkan pin gajah terhadap pion F7. Memaksa Raja makan gajah F8. Dan Carlson. Mengakhiri game dengan menteri makan benteng G8. Skak mat. Ya, dengan kemenangan ini Carlson mengantungi skor 3,5 poin. Dari 5 partai. Dan berada di posisi kedua di bawah Lebon Aronian. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komenternya. Salam pecinta catu.